RANDY KECIL Itulah barang-barang bekas itu ya kan Menurut orang itu bilang kan Dia ini cucu angkatnya Nenek tukang kusu Ada disini juga Gitar sini ya kan Jadi dia diangkat sama Nenek itu sampai lajang Gitu lah ya kan Cuma Perlakuan nenek itu Ece-nya macam mana ya Kejam gitu Kalau cucu-cucu yang lain dikasih makan nasi Sementara dia kasih makan kerak RANDY bertemu dengan Zuraida Wanita yang ia anggap sebagai ibu angkat Saat Zuraida mengantarkan maya putrinya Mengaji Beranjak remaja RANDY berantau ke Pulau Bali Dan bekerja di sebuah salon dan spa Di sekitar Kuta Bali Dibilangnya aku dari Batam bu Sekarang aku ada di Bali Di Bali aku kerja di spa Katanya udah gitu di tempat Apa Kosumer HP Boleh bu Aku manggil ibu-ibu Aku kan kepengen manggil ibu Ya ibu bilang boleh Minggu berikutnya Dia bilang aku bu Bisa minta data ibu sama papa Aku mengurus paspor Sekitar tiga minggu lalu RANDY kembali ke Kota Medan Dan tinggal bersama keluarga angkatnya Di wilayah Tangguk Bongkar Mandala RANDY sempat memperkenalkan hasat Teman yang dikenalnya melalui internet Sebagai kawan kecilnya Pada orang tua angkatnya Jadi saya tanya Itu Si Hasan itu sama si Riki Apa kau Sebatas macam mana Kalian berhubungan Hanya berkawan pak Kini RANDY harus menebus Segala perbuatannya Dengan menjalani kehidupan Dalam penjara RANDY lah Tersangka pembunuhan terhadap Riki Dan penganiayaan terhadap hasat Sejak berada di balik jerugi besi Harapan RANDY untuk berlebaran Bersama keluarga angkatnya di Medan Pukus sudah Penyesalan nyakian bertambah Saat ringat lembaran hitam Yang ia jalani di Bali Hanya demi lembaran rupiah RANDY menggadaikan hidupnya Sebagai seorang gay Hanya dukungan teman-teman Sesama tahanan Yang mampu membuat RANDY Lebih tabah Menjalani hari-harinya Yang terasa sangat lambat Dukungan yang besar Juga RANDY dapatkan dari Friska KKI Parhasat Ya udah Tapi bernyata Kalau sama tadi Sejala Itu pasti mendatangkan kebalikan Tidak mungkin tidak Maksudnya kini Kalau kita Apa ya Minta ampun Minta ampun yang menyesal Menyesal berarti Jangan lagi di bulan Terus doa Doain Jangan cepat Doain yang meninggal itu Diterima Doain biar kamu cepat Selesai prosesnya Setelah selesai proses ini Bisa kembali ke Dalam bebas itu Benar Kalau kamu benar Obat Nah waktu Dunia-dunia gelap itu Nanti kamu benar-benar Penyidikan masih terus Dikembangkan oleh Aparat Posek Medan Baru Untuk mengungkap Motif sebenarnya Di balik pembunuhan Yang melibatkan Tiga pria Dari tempat Kejadian perkara Polisi mencita Sebilah pisau Dan satu martil Sebagai barang bukti Polisi berharap Setelah benar-benar pulih Hasatulo Gea Segera memberikan Kesaksiannya Untuk menuntaskan Penyelidikan Angka Randi Dengan Hasatulo Dan Ricky Ternyata Telah mengantarkannya Kebalik Juruji Besi Dari perkenalan itu Cinta segitiga Di antara mereka Mulai tumbuh Tapi sayangnya Berakhir petaka Apa sebenarnya Motif penganiayaan Dan pembunuhan itu Kami Segera kembali Sampai jumpa